Good people, yang namanya narkoba itu merusak generasi bangsa ya, mending dijauhin aja. Hmm, karena ada nih penyelundupan 21 kilogram sabu digagalkan petugas. Mantep pak. Malam-malam gini enaknya mancing ikan teri dulu. Ah, waduh, tapi rame apaan itu di kapal? Lagi racik umpan ya buang? Ternyata ini tim berantas dari BNNP Kepri lagi menggagalkan penyelundupan 21 kilogram narkoba jenis sabu di perairan lingga kepulauan Riau, Good People. Jah, udah sampai kantor polisi aja. Kagak berkutik kan sekarang? Itu rambut udah pada botak. Abis dicukur ya buang. Total ada 21 kilogram narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam plastik kemasan teh Cina, Good People. Rencananya sabu tersebut akan dibawa ke luar provinsi Kepri. Nah, untuk membawa sabu dari perairan Malaysia ke Indonesia, para pelaku mendapat upah 10 hingga 50 juta rupiah per kilogramnya. Berasakan dari hasil penyidikan bahwa ini memang berasal dari luar yang masuk ke kita dan akan diedarkan juga nanti di wilayah Republik Indonesia. Setelah disampaikan tadi bahwa kita ini dibatang sebagai tempat transit pintu masuk. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau pidana mati. Kapok kagak tuh buang. Petrus Turnip melaporkan untuk Nek.